Sebenarnya sih bisa dibilang dulu ini pertama kali kita buat hal seperti ini Karena kebanyakan biasanya berusaha itu membuat seminar itu banyak pesertanya gitu ya Tapi kita memang berniat untuk memberikan bisa dibilang kayak institusi khusus ya Karena kita buat memang eksklusi kelas yang kita batasi oleh orang-orang yang gak terlalu banyak Biar peserta yang memang benar-benar ingin tahu Atau ada yang mau bertanya itu benar-benar berjawab dan Bapak Ibu bisa mendapatkan jawabannya Selama ini mungkin dicari seperti itu Jadi mungkin sudah bakal juga ya kita meminta amakan distributor di KOR Untuk alat-alat environmental khususnya Baik itu fotosintetis, kemudian juga gas analyzer dan lain-lainnya Kemudian perkenalkan ini pahamin ya Jadi beliau ini dosen di Universitas Ultra Malaysia UPM Dan memang dari tahun berapa pak udah pakai LICOR? Dari kuliah S2, S1 Lalu lama banget ya? Lalu lama banget ya? Lalu lama banget Jadi saya ingin kuliah ambil master kemudian ke BSG Sehari-hari menggunakan LICOR gitu Jadi Sebenarnya sih Pak Amin udah berapa kali datang kesini gitu Tapi kayaknya sewaktu di BSG ini kita belum ada, belum terlalu berponasi yang di Kujang ya? Ya, belum Jadi mungkin pertama kali first time ya Kalau di Kujang Dari print tadi Sudah kita cerita mengenai risetnya di Kujang ekosistem Kalau Kujang Mereka produksinya pupuk Tapi mereka punya riset Untuk tanamannya Dari pura pupuk ke tanamannya Nah Nanti jadi hari ini Pak Sebenarnya kita topiknya Bisa dibilang ngacak ya? Mungkin akan cepat Buka dengan topik yang dia jelaskan Tapi Bapak Ibu pengen tahu apapun Boleh silahkan Mengenai plan fisiologi Atau mengenai penelitian Boleh silahkan Karena juga Pak Amin banyak penelitiannya Gak hanya di plan fisiologi ya Bilang juga tau lah Kemana saya minta dia? Environmental Ya Jangan ni sopap dulu ke dia? Naui sopap Jadi kan Semua ilmu dia tahu Sikit-sikit Sikit-sikit Pak Amin aja Silahkan Pak Kalau mau kenalan dulu boleh Atau apa? Boleh Kita santai-santai lah ya Relax-relax Ini Kalau masuk kuliah di Universitas Masuk exam Biru muka semua orang Jadi Saya cakap campur-campur lah Okey lah kot Okey Sebab selalunya kuliah Macam ni saya cakap English 100% Tapi Bahasa Malaysia boleh faham kan? Ya Kalau ada tak faham terus tanya Okey Jadi Untuk hari ni esok Planning adalah Kita Lihat Kuliah Teori Kemudian Hands on Dengan alatan Secara Bersilang lah Kan Jadi kita mulakan dulu Dengan Kuliah Berkenaan dengan Foundation of Plants Requirement For Growth And Development Maksudnya Tanaman Tak kira Di negara mana Di spesies apa Family apa Semua ada keperluan Kebutuhan Yang asas Ya Jadi Yang ini adalah Yang paling asas sekali Yang menentukan Nanti Perusahaan Plantation itu Akan berjaya Research tanaman itu Akan berjaya Ataupun Kurang berjaya Ya Jadi Kita Lihat Ada cara senang Nak ingat Apa keperluan Tanaman Kita panggil Di UPM Saya panggil dia sebagai Allowing Formula A-L-W-N-G Di Indonesia sebab R Malaysia dia panggil A L samalah L W W W W W N N G G So Lain sikit di situ Ok Jadi sebenarnya Benda ini adalah Akronim Kependekan bagi Keperluan Tanaman Air Udara Light Cahaya Water Air Nutrien Nutrisi Growing Medium Itu adalah Kawasan tanaman itu Ya Jenis tanahnya Bukan semua tanaman dalam tanah Ada sekarang ni Soilus kan Soilus culture Dan juga keadaan Penalaman itu Jadi kita tengok salah satu Ha Ni dia punya formula So Tak kira Tumbuhan apa Tanaman apa Di negara mana Di musim apa Selagi Semua keperluan ini Dipenuhi Tumbuhan itu akan Bertumbuh Secara sehat Berkembang Secara Normal Dan Di dalam Konteks Pertanian Boleh membuahkan Hasil dan Pendapatan Kadang-kadang Ada tanaman Mungkin ada Satu dua ini Dia kekurangan Dia masih boleh Bertumbuh Tetapi mungkin Pandian hasilnya Tidak Memberi Pendapatan Jadi Kita masukkan Poin yang ketiga itu To gain more harvest And money Kerana ini Banyak orang Jadikan tanaman sebagai Perusahaan kan Ya Jadi Poin pertama Komponen pertama Iaitu Air So Air itu Ada beberapa Di dalam Komponen ini Seperti Oxygen Concentration Temperature Co2 Concentration And humidity Humidity adalah Kelembapan Air Kita tengok Temperature Ataupun suhu Suhu Pentingnya Suhu ini Sebab Tumbuhan adalah Living organism Jadi bila Living organism Di dalam tumbuhan Juga di dalam Manusia Ada banyak Bahan Biokimia Protein Khususnya Yang sangat Very sensitive To temperature Okay Jika Masih ingat Klik belajar Di sekolah Mungkin Jika suhu itu Terlalu tinggi Protein itu Mengalami Proses Denaturation Okay Mungkin Bahasa senangnya Adalah Telur Di suhu bilik Itu Cecair kan Jika direbus Menjadi keras 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 itu Tidak boleh patah kembali Tak boleh reverse Jadi cecair Itu Menunjukkan Protein telur itu Telah mengalami Denaturation Termnya asli Okay Jadi temperature Ni sangat penting Temperature Optimum Optimum Temperature For each Crop Depends on The species Depends on The season Or geographic Location Where the crop Is growing Jika dilihat di sini Ini adalah Tanaman Daripada keluarga rumput Kita dapat lihat Semakin Bertambah Suhu Tanaman itu Semakin membesar Kerana jika terlalu sejuk pun Tidak boleh juga Kerana apa? Kerana Lagi sekali Protein itu Dia Bertindak balas Di dalam hidupan Jika kurang Suhu Bermaksud Kurang tenaga Jika kita pergi Jika kita pergi di kawasan sejuk Di kawasan kutuk Semua Haiwannya Tidak Selincah Selasak Haiwan Di kawasan tropika Semuanya Lebih kepada hibernasi Kerana sejuk Okay Kerana Suhu rendah ini Kenaganya kurang Jadi apabila suhu itu Semakin bertambah Energi Availability Semakin bertambah juga Jadi itu membuatkan Proses Biokimia Atau Biochemical reactions Untuk terjadi Lebih banyak Pada kadar yang lebih tinggi Ya Jadi itu Secara fizikal Tanaman Dapat dilihat Tanaman ini apabila suhu Semakin Suam Semakin hangat Dia semakin besar Tetapi Jika Diteruskan lagi Tinggi suhu itu Tanaman itu Dia akan mula merosot Kerana Ini sudah tidak Ultimum Too much Too much Seperti kita juga kan Ini suhu Sekitar berapa sekarang ini Dua puluh Lima Dua puluh lima Gembira Kan Semua senyum Tadi kalau Unitama set ini Jadi Kulkas Kosong derja Biru semua Tapi sekarang sudah Sudah gembira Kerana 25 Kerana suhu ini sudah dilaikkan Tetapi Kerana Jika Unitama Enggak bayar Listrik bilnya Suhunya mungkin Lagi bertambah Tiga puluh Empat puluh Adakah kita akan Terus gembira Kita akan Terus Rasa Tidak selesa Berpeluh Perpeluh Pitam Pemungkinan Maaf Bukan ini Tambah Tak bayar Marah Ini Tambah Ok Komponen kedua Di dalam Air Air requirement Perpeluan udara Adalah Relative humidity Ini sangat penting Ini sangat penting Kalau Greenhouse Ataupun Tanaman di dalam Kawasan tertutup Closed environment Seperti Plant factory Kerana Humidity ini Menentukan Kebolehan Tumbuhan Untuk Membuka Dan menutup Stomata Stomata adalah Liang-liang Pori Mikroskopik Yang ada pada Permukaan daun Stoma itu Itu sendiri adalah Bahasa Greek Yang bermaksud Mulut Mulut Stoma Jadi Stoma ini Adalah Pintu Yang membenarkan daun Untuk terima Udara Dari luar Masuk ke dalam Dan juga udara Dari dalam daun Untuk keluar Jadi Jika humidity ini Terlalu rendah Stomata itu Akan Tutup Jika Stomata Tertutup Bahan Photosynthesis Seperti Karbon Dioxida CO2 Tidak boleh masuk Tidak terjadi Photosynthesis Tetapi Jika Relative humidity ini Ditingkatkan Stomata terbuka Tetapi Apa jadi Kalau terlalu tinggi Jika terlalu tinggi Akan menyebabkan Masalah kulat Jamur Ya Jadi Tumbuhan Senang Terdedah Kepada masalah penyakit Jadi Dia ada Sweet spot Untuk humidity ini Jadi Untuk kita di kawasan Tropika ini Sekitar 60 ke 80 Peratus Relative humidity Konsep Relative humidity ini Mudah Jika Kurang Pasti maksudnya Apa Kebolehan udara Untuk Memegang Molekul air Pada suhu Terkini Pada Ketinggian terkini Berbanding Aras laut Ya Kerana Apabila kita pergi Semakin Ke atas Mungkin pergi ke gunung Lebih tinggi Gunung Irian Kebolehan udara Untuk memegang air Semakin hilang Dia ada hukumnya Di situ Ya Ya Ruangan ini Masih sama Ruangan ini Katalah Ruangan sekitar ini Boleh memegang air Sebanyak 100 liter 100 liter Tapi jika ruangan yang sama Ruangan ini Dibawa ke gunung Irian Berapa Berapa ribu meter gunung Irian 5,000 5,000 meter Ruangan ini Sudah tidak mampu Memegang 100 liter air Dia hanya mampu Kurang Memegang Mungkin sekitar mungkin 20 sahaja 20 liter sahaja Ya Jadi Ruangan di dalam ini Kapasiti Untuk Memegang 100 liter Bila diukur Bacaan air Sebenarnya 80 liter sahaja Jadi Kebolehan Relative humidity Adalah 80 Mampu Pegang 100 Yang sebenarnya Ada 80 Jadi 80% Relative humidity Ya Di gunung Irian Kebolehan Memegang air 100 liter Tetapi Bila diukur Hanya ada 20 liter sahaja Jadi Relative humidity Yaitu 20% sahaja Kerana itu Namanya Relative humidity Jadi di dalam Science Engineering Apabila berjumpa Perkataan Relative Pasti ada Perbandingan Dengan satu Benchmark Di dalam Kes ini Benchmarknya Kebolehan Memegang air Pada waktu Suhu sekarang Aras dari laut Sekarang Ya Jelas ya Okey Dia ada Table Jadual Untuk Menentukan Jika Suhu Sedemikian Berapa Relative humidity Yang elok Di kawasan hijau ini Di merah ini Mungkin terlalu Panas Di kawasan Yang hujung ini Mungkin terlalu Lembab Jika kita Mungkin di Indonesia Di negara kita Tropical ASEAN Kita tidak biasa dengan Rumah sauna Jika kita pergi Di negara Scandinavia Seperti Finland Setiap Rumah Ada bilik Sauna Kabar sauna Jika masuk Di kamar sauna ini Humidity nya 100% Sebenarnya Sukar untuk Bernafas Ya Kerana apa Kerana Oksigen Berebut Tempat Dengan molekul air Di dalam ruangan itu Ya Jadi kawasan Sebab itu Kita pun sebenarnya Sebagai manusia Tidak boleh di kawasan Yang 100% Relative humidity Sukar bernafas Kerana Kita bila Sedut Udara itu Harapannya dapat Oksigen Tetapi Apa yang masuk adalah Wap air Kerana wap air sudah Penuh di dalam ruangan itu Ok Komponen ketiga Di dalam poin air Adalah Oksigen Ini senang Semua Hidupan Selagi hidup Perlukan oksigen Cuma Tumbuhan ini Spesialnya Adalah Dia boleh Hasilkan oksigen sendiri Penghasilan oksigen Di dalam tumbuhan Berlaku Kebanyakannya Pada waktu siang Pada waktu pagi Tetapi Pada waktu malam Penghasilan Oksigen itu Tidak ada Kerana fotosintesis Tidak berlaku Ya Tetapi Penggunaan oksigen Tetap berlaku Pada waktu pagi Mahu pun waktu malam Ya Menunjukkan Ini Ramai orang kurang sedarlah Pokok Macam pokok ini Pokok jeruk ini Pada waktu pagi Walaupun dia tumbuhan Dia tetap Menggunakan oksigen Tetap menggunakan oksigen Maksudnya Ketika waktu pagi itu Dua proses berlaku Proses Menghasilkan oksigen Oleh fotosintesis Kemudian Proses Menggunakan oksigen Oleh Respirasi Ya Penggunaan Oksigen Dilakukan Oleh Organel Di dalam sel Dinamakan Mekakondria Di situ Tempat digunakan Oksigen Tempat menghasilkan Oksigen Itu Fotosintesis Berlaku di dalam organ yang Jirannya Iaitu Chloroplast Ya Ya Ok Ini saya ada contoh Dia punya gambar Kerata Rentas Chloroplast So di dalam Chloroplast ini Ini adalah keperluan yang berikutnya Iaitu CO2 concentration Ini bukan keperluan manusia Tetapi ini adalah keperluan tanaman CO2 Karbon dioksida Kepekatan Karbon dioksida Di dalam udara Kerana Tumbuhan itu Dipanggil sebagai Ototrophic Organisma Yang boleh Membuat Makanan Sendiri Kerana Kemampuannya Untuk mengikat Karbon ini Ini CO2 ini Jika masuk di dalam Manusia Kita pun Masukkan CO2 Dalam badan kita Larut di dalam darah Menjadi Karboni Asid 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 Karbonik Tetapi di dalam Tumbuhan Apabila CO2 itu Masuk ke dalam Sel Ia akan digunakan Untuk membuat Precursor gula Ya Ya Ingat ya Bila fotosintesis Terjadi Produk pertama Bukan terus Glukos Bukan Dia precursor dulu 3 Karbon sugar Tanaman itu Yang akan tentukan Perkursor gula ini Untuk jadi Gula apa Gula tanji ke Gula sucrosa ke Macam-macam jenis gula Ada dalam tumbuhan 3 Karbon 4 Karbon 6 Karbon 20 Karbon pun ada Jadi tumbuhan itu yang tentukan Bergantung kepada tanaman Macam pokok Apa itu Ubi Singkong Dia lebih suka Dia lebih suka Untuk menyimpan Gula Yang Long term storage Ya Jadi Gula Jadi dia tak sama Macam Tumbuhan seperti Sawi Sawi tidak ada Umbisinya Jadi tidak perlu Gula untuk Long term storage Tetapi Tidak kira Pokok singkong Ataupun pokok sawi Permulaannya Adalah sugar Precursor 3 Karbon Kemudian tumbuhan itu yang tentukan Macam mana dia boleh tentukan Genetic Ability Ya Genesnya Genetiknya Seperti kita Kita Macam manusia kan Kita tidak boleh buat Vitamin C Tapi pohon jeruk belakang ini Dia boleh buat vitamin C Kerana Genesnya Kebolehan genetik Membenarkan Ok So kita sudah selesai dengan Komponen Udara Air Kemudian komponen berikutnya Komponen berikutnya Adalah cahaya Light Ini Ada sedikit warning Sebab Ini bukan biologi Ini bukan kimia Ini adalah fizik Fizika Sebab di UPM Di Malaysia pun Saya dah ajar lama kan Setakat ni tak jumpa lagi orang Boleh ingat benda ni Adalah lima ribu kali pun Masih ada Masih lupa Sebab kita selalunya orang Orang biologi ni Dia Dia cenderung untuk Tolak tepi Cerita fizik Dia Dia kurang Keterbukaan minda Untuk fizik ni Kerana fizik ni Banyaknya kita tidak boleh lihat Secara mata kasar Banyak perlu diimajinasi Perlu dibayangkan Perlu di teori-teorikan Jika 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 kita orang Orang biologi Pertanian Apa yang buat Terus nampak Dapat dipegang Tangible Tapi fizik ni Dia Sendiri faham lah Sendiri faham lah macam tu Ok Senang sahaja Konsep cahaya ni Faham ni sahaja Cahaya ada Kualiti Kualitas cahaya Juga Cahaya ada Kuantiti Light kuantiti Berapa banyak Cahaya Light Kualiti Apa jenis Cahaya Light duration Berapa lama Cahaya Ini akan menentukan Tumbuhan itu Akan gembira Atau tidak Jika kita bercakap Pasal Light Kuantiti Maksudnya Kita bercakap Pasal Salah satu Sifat Unik Misteri cahaya Cahaya ni sebenarnya Misteri Jika menurut Ilmu Fizik Fizika Cahaya itu Dual nature Dalam satu Masa yang sama Dia bersifat Gelombang Dan dalam masa yang sama Dia bersifat Zarah Partikel Seiring Bolehkah Sekejap Tak apa Sekali Dia seolah-olah Macam Ada Ada Hidupan mitos Chimera Ya Dua Dalam satu Jadi Jika kita sedang Meneliti Kuantiti Cahaya Bermaksud Kita melihat kepada Bilangan Zarah Cahaya Menariknya Alat Lipor ini Sensernya Cukup Sensitif Dia boleh Menira Bilangan Photon Iaitu Zarah Cahaya Photon Itu adalah Bahasa sains Untuk Zarah Partikel Cahaya Biji Butiran Itu Memang boleh dikira Dan ini Menentukan Intensiti Keamatan Cahaya Cerah Terang Bright Light Or Dim Depends on Kuantiti Zarah Yang hadir Pada waktu itu Lagi banyak Zarah Cahaya Yang datang Lagi cerahlah Bilik Kamar itu Untuk Yang kedua Light Quality Ini Menentukan Warna apa Yang hadir Pada waktu itu Ini Menggunakan Sifat Kedua Cahaya Iaitu Gelombang Gelombang Ini Boleh diukur Di dalam Unit Nanometer Bergantung Kepada Gelombang Cahaya Ia akan Menentukan Warna apa Yang kita nampak dengan Contohnya Di Malaysia Di Indonesia panggil Rainbow Pelangi Sebab Di Malaysia Kalau orang-orang lama Dia tak panggil pelangi Dia panggil hujan panas Orang-orang tua lama dulu kan Dia tak panggil pelangi Dia panggil hujan panas Dia tak panggil Eh apa yang hujan panas Betul lah Dia memang jadi waktu Perti kan Masa ada panas lagi Bahasa lama Nanometer Gelombang Antara nilai 400 Ke 700 Itu adalah Warna pelangi Ya Maksudnya Inilah Semua warna Yang Retina mata kita Boleh lihat Adakah ada warna lain? Ada Tapi mata kita tidak boleh lihat Tetapi Hidupan lain Seperti kucing Tebuan Lebah Boleh lihat Ya Kerana matahari Di luar ini Yang datang dari Jauh 200 Million Kilometer ni Dia Datang dengan Cahaya Alam Cahaya universe Maksudnya semua warna Warna yang boleh nampak Warna tak boleh nampak Warna yang Tak boleh kita nak Describe pun Jadi Bila sudah Tiba di bumi Cahaya matahari Ini Yang kita boleh Perceive Yang kita boleh Faham oleh otak Kita Sikit sahaja Sikit sahaja Antara bacaan 400 nanometer Ke 700 nanometer Itu sahaja Di dalam bahasa senangnya Dipanggil visible light Sah Cahaya Nampak Jadi adakah cahaya 200 nanometer Ada Tapi mata kita Tak nampak Itulah UV UVR UVB UVC Ada Tapi kita tak Nampak Right Okay Jadi Kalau Cahaya Yang datang itu Nilai gelombangnya Adalah 700 Di mata kita Akan nampak Warna merah Haa Nilai 400 nanometer Di mata kita Nampak warna Biru Kalau warna Ijau 500 50 Sebenarnya Nanometer Ya Jadi Terpulang Kepada Kepada Nilai itu Mata kita yang akan Tentukan Ya Kemudian Ketiga Adalah Light duration Ini adalah Kuantiti Tertentu Kualiti Tertentu Berapa lama Tumbuhan itu Tanaman itu dapat Kerana Dalam dunia ini Mungkin di Indonesia Kurang juga dengan Malaysia sama Sekarang tidak ada Empat musim Ada tumbuhan yang tidak Akan berbunga Jika cahayanya Cukup Ataupun cahayanya Berlebihan Dipanggil Long day or short day Okay Haa Ini saya tunjuk Lagi sekali lah Spektrum ini Cahaya ini Mata ini Ini Keseluruhan ini Adalah cahaya Surya Cahaya matahari Hitam ini Maksudnya Mata kita tidak Boleh nampak Kerana retina Batasan Retina manusia Tapi jika Jika kita adalah Kucing Ataupun Harimau Boleh nampak lah Luar luar ni Burung Burung luas Dia punya Penampakan cahayanya Ya Kadang-kadang kucing itu kan Duduk dekat Dekat teka pintu Lepas tu tengok Macam tengok apa Ada Dia nampak benda tu Energi Energi Yang retina manusia Tidak boleh Perceive Dan sampai ke otak Dan Cahaya ini Kualiti ini Menentukan Apa yang jadi dengan talaman Kita tengok contoh di sini Jika diberi Cahaya Keseluruhan Putih Kedua-dua Organ tumbuhan Boleh dapat Dapat sedikit bunga Dan juga dapat Organ daunnya Ini warna putih kan Maksudnya Full spectrum Ini semua benda sudah campur Jadi warna putih Ya Tetapi jika warna birunya itu Digelapkan Kita dapat lihat Tanaman itu Keluar Bunganya lebih Kerana itu adalah salah satu Fungsi cahaya biru Mengeluarkan bunga Memendekkan tanaman Ataupun mengkatikkan tanaman Dan juga Untuk mempercepatkan Peneluaan pokok Aging pokok Itu tugas warna biru dan UV Warna merah Jika dibagi Berlebihan 100% Pokok itu Kekal di dalam Fasa vegetatif Terus Menerus Menghasilkan The daun Tidak Bunga Jadi untuk Yang bertanam sayuran Di plant factory Sebab itu Dia lebihkan Warna merah Kerana Panelnya daun Bukan bunga Tetapi untuk orang Yang horticulture Mahukan bunga Industri Floriculture Bunga Bungaan itu Adalah Apa yang dimahukan Dilebihkan Warna birunya Jadi Terpulang kepada Organ of interest Kepada Masing-masing Okey Ya Ini yang intensity Tadi itu Jadi Mungkin hari ini Ilmu baru yang boleh dapat Adalah Bila kita lihat cahaya Sekarang ini Lihat cahaya itu Bukan Hanya cahaya Macam itu sahaja Sinaran sahaja Sebenarnya cahaya ini Adalah Jatuhannya Seperti butiran-butiran Macam Beats Manit-manit halus Satu ini Adalah Inilah Zara cahaya Yap Setiap butiran Yang jatuh ini Ada warnanya Macam contohnya Lampu di atas ini kan Diturunkan kita Jika menggunakan Konsep ini Butiran cahaya ini Setiap satu biji itu Ada warnanya Tenaganya Ada Dia punya Kadarnya Kita nampak biru kan Jika gunakan Alat lekor yang Spektrometer itu Selalunya lampu seperti ini Bacaannya Biru itu berat Kerana Kerana itu Tidak sesuai Menggunakan Lampu putih ini Apabila sudah Mendekati malam Untuk membuat kerja Di rumah atau di kantor Tukar kepada lampu merah Kerana Malam manusia Tak sesuai Dapat biru banyak Sukar tidur Sukar tidur Mimpi ngeri Semualah Ya Nanti kalau nak baca sendiri Akan nampak dalam Bab Dalam fizik Dipanggil sebagai Kuantum teori Kuantum itu Bermaksud Paket of energy Paket itu inilah Butiran-butiran itu Ya Maksudnya Bukan yang datang Sebuah Zarah cahaya ini Katalah yang datang Ke arah saya sekarang ini Ada 1 juta Butiran Zarah cahaya Bukan Setiap butir itu Energinya sama Tidak Dia datang Dia datang Setiap butir itu Ada energinya sendiri Ada ceritanya sendiri Jadi Bila Dikombinasikan bersama-sama Apa yang kita lihat adalah Putih Ya Cuma disebabkan Cahaya ini Cahaya ini Tidak ada berat Saya suka Tanya soalan ini Dekat siswa Cahaya ada berat ke tidak? Tidak ada Jadi kita tidak rasa Kan Sinaran macam mana pun Tak rasa Cuma rasa panas sahaja Kalaulah butir ini Satu ni boleh rasa Satu Satu kilogram Oh sakit ni Tolong Ambil Tunjuk Tunjuk Mari tengok betul tak Warna warna biru Selalunya warna peti ni Biru banyak Ya Tengok Puncak birunya Kan Ya tapi merahnya Dikit sahaja Jadi sebenarnya Lampu ini sesuai untuk Pekerjaan siang Tapi jika sudah Lewat jam 4 dan ke atas Lampu ini sudah tidak sesuai Untuk manusia Ya Dia Mengganggu kesihatan Ya Di Jepun Dia memang ada Switch untuk tukar Kepada Sebab di Jepun kan ada Waktu winter kan Jadi sudah gelap kan Jadi mereka tukar ni Bila sudah gelap Lampu yang lebih merah Merahnya itu sekarang Yang ditinggi Puncak Yang birunya itu turun Lebih menyehatkan Ya Tumbuhan pun Kita boleh bermain seperti itu juga Kan Jika mahu lebih Daunnya Batangnya Kailan Sawi Beratkan warna merah Kan Jika warna birunya Dapat bunga-bungaannya Macam itu Ini konsep ini Saja tulis Sini lah Konsep PPF Dan PPFD Ini penting Apabila sudah Selalu menggunakan Alatan ini PPF itu maksudnya Photosintetic Photon Flux Photosintetic Maksudnya Batasan Waiflengnya Ini antara 400 ke 700 sahaja Yang Keluar Atau lebih dari itu Tidak digira Foto Sebab itu Dia panggil Photosintetic Kebetulan Photosintesis pun Sama Seperti warna Yang manusia nampak Jadi kita fikirkan Sebenarnya Sebenarnya Kebetulan Retina mata kita Nampak Cahaya Sama Nilai Apa yang Tumbuhan Tanaman gunakan Tanaman Tumbuhan gunakan Antara 400 ke 700 sahaja Meta Retina mata kita pun Nampak itu sahaja Tuhan Jadi kan Jadi nampak tak Apa Gestabilis itu Menunjukkan Mungkin sebenarnya Creatornya Adalah yang sama Okay PPFD pula Adalah Flux density Ini adalah Unik Boleh dikira sebagai Unik Scientific Cahaya Cahaya ada banyak Unik Ada lux Ada candela Ada lumen Jadi jika kita Beli di toko Ini Dia tidak menggunakan Unit ini Micromole Per square meter Per second Dia akan gunakan Unit lain Unit lumens Dan juga Mungkin watt Kanan Right Kerana mereka Tidak Measure Light itu Dari Perspektif Photosintesis Ya Okay Dan Akhir sekali Untuk bahagian light Ini adalah photopedic Ini penting Khusus Untuk Tanaman yang Sensitif kepada Panjang pendek Cahaya Jadi kita ada Short day plan Long day plan Ada satu lagi Saya tinggal Ni Bawah ada bawah ni Day neutral plan Short day plan Bermaksud Pokok Pokok itu Pokok itu Perlukan Perlukan Apa Panjang malam atau panjang pagi Panjang malam Untuk berbunga Jika paginya itu panjang 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 maksudnya lebih 12 jam Tidak bunga Ya Long day plan Perlukan paginya panjang Paginya panjang Malamnya pendek Baru berbunga Tetapi Untuk Tumbuhan yang Tidak kisah Kita panggil sebagai day neutral Pagi panjang ke Pagi pendek ke Bila waktunya sudah sampai Mungkin hujannya sudah cukup Bunganya keluar Ya So contoh pokok yang Seperti ni adalah Pokok yang Short day ni Ya Rose memang ada Rose ni tak tahu Rose ni sebab dia luas sangat Apa pokok tropika Jaranglah pokok tropika Pokok tropika sebenarnya Banyak day neutral Tumbuhan tropika Ya Short day Ah Padi Padi short day Padi sebenarnya Bunganya tu lebih banyak Jika harinya tu pendek sikit Padi Long day tumbuhan macam Ini sebenarnya Daffodil Tumbuhan di Negara 4 musim Long day Apa tumbuhan tropika yang long day? Present time Present time Kat wah Kat wah Kat wah Kat wah Dia panggil kat wah di sini Oh dipanggil Dipanggil bunga lain Keresah 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 Ok Ok Jadi Ini Quick Recap Setakat apa yang kita sudah lihat Bagaimana faktor persekitaran Memberi pengaruh kepada photosynthesis Apabila light intensity Itu bertambah Photosynthesis Itu bertambah Tetapi akhirnya Dia akan Flat Kerana Kapasiti Penggunaan Sudah Tepuk Sampai di Disiling Karbon dioksida Pun begitu juga Temperature Naik Tapi kalau naik lagi Dia turun Nampak Nampak Lengkuk itu lain Ya Lengkuk itu lain Ya Kenapa dia jadi Flat Plateau ini Kerana Kebolehan Tanaman Untuk Menggunakan cahaya itu Bergantung kepada Berapa banyak Perkatasan protein Yang ada Kalau dia Kalau satu daun itu Ada 10 protein Mungkin 10 cahaya sahaja Dia boleh Berurusan Kalau mahu lagi tambah Tambahkan lagi protein itu Untuk tambahkan protein Kerana itu Diberi bajen Extra nitrogen Urea Urea itu Leaf maker Membuat daun Ok Alright Komponen yang berikutnya Water Air Ini mudah lah Ramai-ramai Kita pun tahu Kita tengok Ok je ya Dalam air itu penting Kerana dalam air itu Ada oksigen Ok Oksigen Kerana Akar Akar itu Tetap Perlukan Oksigen Saya nak Highlight sikit Kat kawasan ini Untuk tanah ini kan Jika kita lihat Konsepnya di sini adalah Walaupun Tanaman seperti Tanaman padi ini Berada di dalam Banjir Sawah Sebenarnya Di sekitar Kawasan akar itu Ada kawasan yang Aerobik Ini sudah Bawa air ini Sudah bawa air ini Tapi sebenarnya Ada kawasan yang aerobik Ada kawasan Anaerobik Anaerobik itu Maksudnya sudah Saturated dengan air Juga Konsep itu Kepada tumbuhan Yang bukan di dalam Banjir air Seperti padi Ada kawasan Anaerobik Ada kawasan Aerobik Cuma Ketebalan Ketebalan Lapisan Aerobik dan Anaerobik ini Adalah berlainan Bergantung kepada Nature Tanah tersebut Inilah sebabnya Tanah pertanian Perlu Di Plowing Perlu Diputar Di Pecah-pecahkan Tetapi Bila terlalu Banyak dibuat Merosakkan tanah Juga Bagaimana Caranya untuk Kita buat Tanah menjadi Subur Banyak Lapisan Aerobik Tanpa Dipecah Digembur Dibajak Cacing Cacing Jika tidak Mahu Merosakkan tanah Lahan Lepaskan cacing Cacing itu Jadi Bajak Mini Masuk di dalam Bergerak-gerak Di dalam itu Jadi Semakin aktif Aktiviti Cacing itu Membuat Pergerakan Semakin Tebal Lapisan Aerobik Ini Semakin Tebal Lapisan Aerobik Ini Semakin Banyak Oksigen Yang boleh Diambil oleh Akar Dan Pokok itu Menjadi Lebih besar Ini adalah Saya buat Kereta rentas Aerobik Condition Dengan Anaerobik Condition Di sekitar Ini ada Lapisan Air Untuk Aerobik Condition Tetapi Untuk Anaerobik Condition Keseluruhannya Air Jadi Jangan Ingat Di dalam Tanah Itu Semestik Kalau Tidak Ada Oksigen Ada 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 Meja Tambahan Meja Kecil Boleh Bawa 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 Bentuk L Ambil 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 Meja Itu Buatkan Bentuk L Kenapa Tak Saya Panggil Dia Ambil Meja Sekejap Tanya Boleh Dari Bumi Sampai Surga Ada Pertanyaan Yang pertama Berkait Dengan Tadi Yang CO2 Concentration Itu kan Setelah Menyerap CO2 Itu kemudian Dipentuk Menjadi Gula Saya Pernah Membaca Bahwa Salah Satu Pendekatan Approach Yang Bisa Digunakan Untuk Menghitung CO2 Concentration Capacity Itu Dengan Analisis Gula Konten Gulanya Tapi Tadi Pani Bawa Gula Itu Tidak Semuanya Jadi Glukosa Betul Tidak Semuanya Jadi Glukosa Nah Untuk Misalnya Kita Mau Menggugah Nilai Estimate CO2 Concentration Capacity Dari Satu Tumbuhan Apakah Cukup Hanya Dari Glukosanya Saja Atau Harus Analisis Jenis-jenis Gula Yang Lain Tidak Tumbuhan Memang Tidak Akan Simpan Glukosa Lama-lama Dalam Badan Dia Kerana Glukos Reactive Sugar Dia Cepat Cepat Tukarkan Kepada Gula Peringkat Berikutnya Iaitu Sucrosa Kalau Ada Glukosa Di Dalam Tumbuhan Cepat Cepat Digunakan Oleh Mitochondria Tuan Tidak Akan Simpan Glukosa Lama-lama Semua Spesies Kerana Gula Glukosa Ini Dia Lekit Sticky Dia Akan Mengganggu Pergerakan Molekul Lain Dan Juga Dia Reaktif Maksudnya Dia Boleh Bergabung Dengan Protein Proses Itu Dipanggil Sebagai Glycation Gula Campur Protein Melekat Bila Melekat Protein Ini Sudah Tidak Boleh Berfungsi Betul Kerana Ada Gula Memberatkannya Jadi Gula Kalau Untuk Digunakan Sebagai Kebolehan Carbon Sequestration Seeloknya Jika Tidak Pasti Saya Nasihatkan Go Straight To Carbon Carbon Analisis Carbon Analisis Kalau Mahu Juga Gula Bukan Glukos Suprosa Suprosa Ya Ya Terima kasih Kalau Itu Maksudnya Di Alam Di sana Dari Buah Dari Daun Dari 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 Dianalisis Glukosanya Ternyata Glukosa Tidak Bertahan Laman Dan Tidak Semua Menjadi Glukosa Juga Jadi Tidak Menggambarkan Kapasitas Sebenarnya Glukosa Itu Ada Di Dalam Tapi Sekejap Saja Sekejap Saja Sebaik Cepat Dia Akan Digunakan Kalau Mahu Gula Sukrosa Tapi Di Buah Di Buah Eloknya Fructosa Jadi Gula Itu Ada Banyak Banyak Jenis Gula Di Dalam Itu Ini Mungkin Kena Tanya Macam Di Tempat Saya Ada Pelan Nutritionist Dia Selalu Dia Tahu Gula Apa Yang Lebih Tendensi Tinggi Untuk Disimpan Di Dalam Sesuatu Organ Akar Itu Gulanya Lain Hexos Terayus Ya Gula Sama Ada Gula Alkohol Mungkin Ya Ataupun Gula Itu Gula Panjang Erebinos Zailos Tapi Untuk Secara Umum Sukrosa Sukrosa Secara Umum Sukrosa Ujungnya Gula Gula Jenisnya Banyak Banyak Jadi Makanya Kalau Total Gula Hanya Sukrosanya Sama Gula Produksi Gula Tergantung Kebutuhannya Mau Apa Ada Orang Dita Quantify Gula Tetapi Dia Quantify Enzyme Yang Menukarkan Gula Itu Menjadi Karbohidrat Iaitu Sukrosintes Untuk Membuat Gula Sukrosa Ini Ada Enzim Diperlukan Enzim Diperlukan Nama Enzim Itu Adalah Sukrosintes Lebih Tinggi Bacaan Sukrosintes Itu Bermaksud Lebih Tinggi Produksi Gula Di dalam Talaman Itu Relative Kita Mau Kata Tari Bukuk Kita Ingin Mengidentifikasi Produksi Buah-buahan Itu Mungkin Gunakan Kaedah Yang Lebih Senang Gunakan Meter Bricks Refractometer Itu Kan Boleh Tengok Jadi Kita Tidak Harus Aktivitas Kadang-kadang Mungkin Yang Dibaca Alat Ini Fotosintesis Aktivitas Sebenarnya Ini Korelasi Ya Jika Bacaan Fotosintesis Carbon Assimilation Itu Tinggi Tidak Semestinya Gula Di Hujung Meningkat Juga Tidak Semestinya Link Di Tengah Jalan Ini Macam Macam Bulu Jadi Ya Ya Ada Tumbuhan Kurang Urat Jadi Walaupun Fotosintesis Tinggi Urat Kurang Gulanya Tidak Sampai Di Hujung So Di Dalam Plan Fisiologi Dia Dipanggil Ilmu Ini Dipanggil Sebagai Sink Source Relationship Ya Sourcenya Buat Tetapi Tidak Sampai Kesing Kenapa Missing Link Tengah Tengah Itu Antara Sebab Missing Link Contohnya Kurang Urat Sistem Pipenya Plumbing Sistemnya Tidak 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 Cukup Banyak Ya Ataupun Di tengah Itu Dia Pergi Ke Daun Yang Lebih Mudah Kerana Pokok Itu Sedang Aktif Vegetative Growth Jadi Dia Tidak Simpan Dia Terus Guna Tidak Untuk Mengukur Enzim Sucrosa Ada Alat Itu Selalu Kita Boleh Hantar Dekat Lab Di Malaysia Di Hantar Di Lab Ataupun Jika Reagens Boleh Dibuat Di Lab So Itu Antara Yang Agak Mudah Untuk Buat Sebenarnya Itu Tahan Bisa Kan Tadi Kalau Guposa Tidak Disimpan Lama Kalau Misalnya Sucrosa Dan Enzim Itu Berarti Masih Ada Sudah Dipetik Daun Untuk Kekalkan Dia punya Kestabilan Boleh Simpan Di dalam Korkas Fraser Minus 20 Itu DNA Akan Stabil DNA Gula Akan Stabil Tetapi Jika Mahu RNA Dan Juga Protein Metabolik Yang Lebih Kecil Untuk Stabil Perlu Simpan Di Freezer Minus 180 Itu Kan Ada Freezer Yang Lebih Sejuk Itu Kan Jadi Untuk Setakat Pigment Gula Kulkas Biasa Itu Sudah 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 Cukup Ya Jadi Yang Baru Hadir Ini Kuliah Sudah Dibuat Sikit Saya Bagi Sekejap Sekejap Untuk Lesen Pertama Ini Kita Lihat Kepada Keperluan Asas Tanaman Apa Yang Perlu Dibutuhkan Oleh Tanaman Jadi Membolehkan Tanaman Itu Untuk Grow Sehat Untuk Berkembang Secara Normal Dan Juga Di Dalam Konteks Pertanian Boleh Membuahkan Hasil Boleh Dipanen Sebanyak Banyaknya Jadi Apabila Sudah Dipenuhi Semua Keperluan Ini Kita Bagi Sebagai Formula Allowing Mau Apa Tanam Tumbuhan Tanamannya Digua pun Boleh Di Stesen ISS Angkasa Pun Boleh Betul NASA Astronaut NASA Itu Menggunakan Konsep Ini Juga Okay So Kita Sudah Cakap Pasal Air Udara Kita Sudah Cakap Pasal Cahaya Dan Kita Sudah Cakap Pasal Water Now Kita Berpindah Kepada Satu Lagi Temperature Eh Keluar Pula Okay Temperature Masih Di bawah air Tetapi Komponen Temperature Suhu air Suhu air Juga Memainkan Peranan Membolehkan Tanaman itu Menjadi Lebih Performance Tinggi Atau Sebaliknya Kerana Sudah 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 Banyak Research Menunjukkan Apabila Tanaman itu Air Diletak Ice Cube Pokoknya Menjadi Lebih Besar Kerana Kebanyakan Tanaman Di Dalam Dunia Ini Adalah C3 Plants C3 Plants Suhu Gembiranya Adalah 25 Jadi Tempat kita Kira-kira Sampai 28 30 Tengah hari Kan 25 Jadi Bila Disejukkan Itu Sampai Selah Mana Dia boleh Sampai 18 18 Jadi Apa Jadi Bila Suhu Sejuk Diambil Oleh Tanaman Maik ke Atas Jadi Suhu Yang Sejuk Air Ini Bila Naik Di Atas 18 Sampai 25 Ya Betul 18 Sampai 25 Suhu Yang Sejuk Ini Membolehkan Tumbuhan Untuk Mempercepatkan Proses Asimilasi Karbon Kerana Enzimnya Aktif Dan Juga Dalam Masa Yang Sama Untuk Mem Prevent Tumbuhan Daripada Kehilangan Air Dan Layu Kerana Bila Panas Tumbuhan Akan Buat Transpiration Berpeluh Seperti Manusia Perpeluh Ini Sebenarnya Stres Untuk Tanaman Jadi Bila Suhunya Sudah Rendah Stres Itu Dikurangkan Dia Boleh Fokus Buat Satu Kerja Saja Fokus Photosynthesis Tidak 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 Fokus Menyejukkan Badan Jadi Akhirnya Kita Lihat Macam Gambar Ini Apabila Di Dalam Cilla Itu Di Dalam Tank Itu Ada Cilla Memang Jelas Kelihatan Tanaman Itu Lebih Besar Dan Lebih Hijau Kerana Pigment Chlorophyllnya Masih Ada Tidak Pecah Pigment Chlorophyll itu Pun Sejenis Protein Protein Apabila Air Panas Walaupun Sekejap Waktu Tengah Hari 3-4 Jam Dia Akan Pecah Pokok itu Mula Akan Kelihatan Kurang Hijau Less Deep Green Tetapi Bila Dia Tidak Pecah Dia Macam Tumbuhan Sebelah Sini Hijaunya Itu Lebih Bright Menunjukkan Chlorophyllnya Itu Still Intact Masih Utuh pH Ini Penting Kalau Hidroponik Memang penting pH Ini pH Itu Maksudnya Potential Of Hydrogen Ion P Itu Potential Di Di dalam Air Ataupun Di dalam Tanah Ada Ions Hydrogen Dan Hydroxil Yang Roaming About Terapung-rapung Benda ini Menyebabkan Bacaan pH Ini Berubah-ubah Daripada Masa Kemasa Jadi Apabila pH Ini Terlalu Masam Acidik Menyebabkan Nutrien Makro Seperti MPK Sulfur Dan juga Kalsium Tidak Boleh Diambil Oleh Tanaman Nutrien Itu Ada Di Dalam Tanah Nutrien Itu Ada Di Dalam Tank Hydroponik Tetapi Tanaman Tidak Boleh Ambil Kerana Asidik Tetapi Apabila Dipingkatkan Bacaan pH Itu Sampai Menjadi Terlalu Alkaline Strong Alkalinity Nutrien Unsur Mikro Threat Elements Mungkin Dipanggil Apa? Unsur Haram Mikro Masalah Itu Tidak Boleh Diambil Jadi Yang Paling Sama Sebabnya Adalah Sekitar Bacaan 6 Ke 7 Bacaan pH pH Water pH Water Atau Mahupun Tanah Selalunya Untuk pH Air Hydroponik Selalunya Toleransinya Lebih Sikit 5,5 Sampai Menghampiri 7 Kalau Misalnya Pit Gambut Gambut Rendah pH Sebab Itu Tidak Banyak Tumbuh Tanaman Boleh Hidup Di Kawasan Gambut Ada Tanaman Sahaja Yang Tertentu Sahaja Kerana Tanaman Ini Dia Boleh Release Carbonate Ions Carbonate Itu Naik Kembali pH Maksudnya Dia Ada Kebolehan Genetik Tapi Kalau Tumbuhan Yang Tumbuh Alami Di Gambut Berarti Memang Punya Kapasitas Atau Bisa Beradaptasi Ya Dia Memang Sudah Ada Kebolehan Secara Genetik Betul Secara Genetik Tapi Adakah Tanaman Gambut Itu Tidak Boleh Digunakan Boleh Kapur Kapurkan Kapurkan Liming Limestone Dolomite Semua Itu Soil Amendment Jadi Gambut Gambut Sudah Dibetulkan Sekarang Sudah Boleh Tanam Kelapa Sawit Ya Cuma Gambut Ini Tanaman Yang Bersarikan Kadang Bila Terlalu Berat Dia Mula Lebih 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 Gambut Sebenarnya Bukan Tanah Bukan Pit Bukan Tanah Gambut Bukan Tanah Definasi Tanah Sebenarnya Bermaksud Batuan Yang Telah Mengalami Proses Weathering Dulu Hawa Sehingga Saiz Tertentu Maksudnya Tanah Itu Asalnya Dari Batu Batu Boulder Rocks Itu Kemudian Telah Pecah Telah Meletup Kemudian Semakin Kecil Semakin Kecil Semakin Kecil Sampai Ukuran Tertentu Itu Adalah Dipanggil Tanah Boleh Jadi Tanah Pasir Boleh Jadi Tanah Lempung Clay Boleh Jadi Tanah Seles Gambut Bukan Gambut Adalah Decade Plant Materials From Long 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 Time Ago Boleh Jadi Batang Tumbuhan Daun Tumbuhan Di tempat Kita Dipanggil Gambut Pit Di Negara Seperti Di Negara Europe Kawasan Pit Itu Dipanggil Sebagai Bog Ataupun Bracken B-R-A-C-K-E-N Kerana Kebanyakan Tumbuhan Yang mati Di situ Adalah Paku Pakis Bukan Tumbuhan Berkayu Macam Di tempat Kita Kita Tropikal Ada Pohon Jatinya Tumbang Mereput Tapi Di sana Tidak Ada Pohon Besar Ada Satu Tumbuhan Yang Dominan Bracken Bracken Boleh Boleh Lihat Bracken Tengok Bracken Internet Saya Tak Ni Oh Dia Tengok Sini Di mana Sini Internet Siapa Pinjam Tak Taklah bagi Balik So Bracken Bracken Macam ni Paku Pucuk Paku Paku Pakis Kemudian Dia Mati Dia akan Hasilkan Macam ni Dan Dia akan Hasilkan Bok Bracken Itu Akan Mati Dia Hasilkan Bok Pasal Macam ni Bukan Tanah Not Soil Jadi Orang Tanya Balik Jadi Pasir Itu Pasir Pantai Itu Bukan Tanah Kerana Itu Semua Cengkerang Sishal Separum Tanah Kerana Ada Dalam Itu Quartz 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 Itu Mineral Mineral Quartz Kemudian Bercampur Campur Dengan Shell Udang Kerang Kerang Aduk Jadi Sebab Pasir Pantai Itu Separuh Tanah Kita Kembali Ke sini Bila Masa Naik Pangkat Apa Teruf Teruf Rumput 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 Kenapa Teruf Itu Tak Semestinya Teruf Kadang-kadang Dia Gambut Yang Dicampur Dengan Topsoil Topsoil Tanah Atas Itu Dia Campurkan Dia Guna Untuk Jadi Kekawasan Teruf Seperti Di Stadium Bola Main Golf Golfing Itu Lepas Itu Dia Buat Dressing Dia Tabur Pasir Pasir Sungai Jadi Dia Bukan Natural Soil Condition Di kawasan Itu Tetapi Dibawa Daripada Luar Digabungkan Supaya Teruf Itu Jadi Ya Ataupun Artificial Grassland Teruf Ini Ada Yang Buat Teruf 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 Industri Rumput Yang Sangat Mahal Kalau Suka Buat Stadium Cepat Lakaya Jadi PH Itu Sekitar 5 Ke 7 Paling Enoknya 6 6 6 6 5 6 7 8 7 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 13 15 Di Malaysia Dipanggil Jadual Bekala Unsur Jadi Ada Berapa Unsur Di Jadual Itu Banyak Kan Ada Dalam Ini Chemist Saja Nak Tanya Sebab Nampak Seronok Situ Kan Mari Kita Bagi Dia Fikir Sikit Berapa Chemist Untuk Unsurnya Banyak Saya rasa Sekarang Dalam Sekitar 118 Ke 120 Antara Itu Sebab Ada Unsur Elemen Ini Tidak Terjadi Sejarah Alami Dia Buat Di Dalam Ahmad Dia Gunakan Reaktor Tenaga Banyak Baru Boleh Buat Dan Sekejap Saja Mungkin Satu Minit Dah Hilang Yang Hujung Hujung Itu Sampai Hujung Itu Jadi Dalam 118 120 Ini Yang Diperlukan Oleh Tanaman Berapa Tak Banyak Belas 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 Ya Ikut Mazhab Ada Yang Kata 16 Ada Yang Kata 17 Ada Yang Kata 18 Saya Saya Suka Dua Atas Pagar Jadi Saya Cakap 17 17 Duduk Atas Pagar Kan Selamat Jadi Kita Katakan Ada 17 Unsur Yang Diperlukan Oleh Tanaman Untuk Berkembang Sehat Dan Complete Life Cycle Apakah Unsur Itu Jadi Unsur Itu Kita Bagikan Kepada Unsur Mikro Unsur Makro Tidak 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 H O Ini Adalah Dipanggil Sebagai Unsur Tulang Belakang Framework Element Carbon Hydrogen Oxygen Ini Kita Tidak Beri Kepada Tanaman Tanaman Boleh dapat Melalui Air Dan Juga Melalui Pernafasan Seperti Biasa Kemudian Kita Ada Unsur Primary Makro NPK Ataupun Indonesia Sebut Apa NPK Kemudian Ada Satu Lagi Barisan Secondary Makro Nutrien Kalsium Magnesium Sulfur Saya Cerita Setelah Ringkas Penggunaan CHO Ini Adalah Tulang Belakang Backbone Framework Untuk Organisma Nitrogen Untuk Membuat Daun Fosforus Untuk Membuat Akar Potassium Untuk Kawal Atur Keseimbangan Tekanan Di dalam Tumbuhan Dan juga Buka Tutup Stomata Tadi kita Bukan Stomata Buka Tutup Stomata Itu Sebenarnya Dikawal Potassium Ion Jika Tumbuhan Tanaman Itu Kekurangan Potassium Stomatanya Pun Tak Cemerlang Kawalannya Kemudian Kalsium Kalsium Ini Diperlukan Oleh Setiap Sel Tumbuhan Apa Beda Sel Tumbuhan Dan juga Sel Haiwan Zinding Sel Zinding Sel Itu Bahan Utamanya Kalsium Dalam Bentuk Kalsium Pactin 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 Itu Kalsium Pactin Kemudian Magnesium Magnesium Ini Penting Di dalam Chlorofil Chlorofil Itu Jika Dilihat Diletak Molekul Sebelah Sebelah Dengan Darah Manusia Hemoglobin Rupanya Sama Sebiji Cuma Di Tengah Saja Unsur Berbeza Chlorofil Itu Di tengah Itu Magnesium Darah Magnesia Hemoglobin Di tengah Itu Iron Besi Menjadikan Chlorofil Itu Berwarna Hijau Darah Magnesia Berwarna Merah Di dalam Skrip Arab Yang Lama Kuno Dipanggil Chlorofil Ini Sebagai Green Blood Darah Hijau Kerana Kerana Itu Sehat Bila Makan Sayur Sayuran Kelo Makan Kerana Itu Sehat Kemudian Sulfur Sulfur Ini Diperlukan Di Dalam Penangkapan Dan Penggunaan Tenaga Cahaya Di Dalam Chloroplast Dia Sebenarnya Sulfur Ini Dia Bekerjasama Dengan Besi Iron Sama Sama Di Dalam Tumbuhan Kemudian Kita Ada Mikronutri Lain Seperti Boron Chloride Copper Iron Manganese Mollidinan Silik Corn Sodium Dan Juga Zinc Ini Semua Boron Ini Penting Untuk Pembentukan Tangkai Buah Buahnya Sudah Bentuk Tapi Jika Boron Yang Tak Ada Dia Jatuh Tangkai Tak Kauat Boron Bekerjasama Dengan Kalsium Sekali Selalunya Senang Nampak Di Tomat Kalau Kalsium Boron Yang Tidak Cukup Dia Mula Masalah Basel Rot Penyakit Itu Kemudian Kita Ada Chloride Chloride Tak Perlu Banyak Macam Anusilah Jangan Banyak Garam Nanti Darah Tinggi Kemudian Kita Ada Copper Copper Sama Juga Bekerjasama Dengan Sulfur Untuk Penangkapan Dan Penggunaan Cahaya Bersama Iron Besi Ini Manganese Manganese Menarik Ini Untuk Tadi Ada Cakapkan Bahan Buangan Untuk Fotosintesis Adalah Oksigen Manganese Diperlukan Untuk Pembentukan Oksigen Di Dalam Fotosintesis Oksigen Itu Sebenarnya Berasal Dari Air Ketika Proses Fotosintesis Satu Step Dalam Fotosintesis Itu Langkah Salah Satu Langkah Itu Dipanggil Langkah Fotolisis Fotolisis P-H-O-T-O-L-Y-S-I-S Fotolisis Splitting Of Water Molekul Molekul Air Itu Dipecahkan Bila Dipecahkan Melalui Proses Fotolisis Manganese Ini Yang Memantunya Untuk Pecah Bila Pecah Itu Oksigen Terbebas Hydrogen Itu Digunakan Untuk Fotosintesis Kemudian Kita Ada Silikon Silikon Ini Ada Yang Kata Perlu Ada Yang Kata Tak Perlu Jadi Ikut Masah Sekolah Mana Yang Belajar Tapi Sebab Saya Banyak Guna Padi Kan Saya Kata Perlu Silikon Ini Silikon Ini Perlu Sebenarnya Untuk Perbentukkan Permukaan Yang Lebih Kuat Utuh Ya Dia Lebih Rigid Jadi Dalam Konteks Tanaman Tanaman Yang Silikon Tinggi Dia Lebih Keras Jadi Tidak Mudah Dimakan Oleh Predator Herbivo Seperti Serangga Belalang Semua Itu Ya Kemudian Ada Sodium Sodium Ini Dia Berkerjasama Dengan Klorai Ya Dan Juga Akhirnya Zinc Zinc Ini Dia Terlibat Dalam Proses Tadi Nampak Respirasi Penggunaan Tenaga Oleh Mitochondria Dia Banyakkan Jadi Macam mana Dengan Unsur Unsur Lain Molidinem Untuk Kacang Membentukkan Nodul Nodul Kacang Kacang-kacang Tanah Itu Kacang-tanah Itu Kena ada Molidinem Kenapa Tak Tak boleh So Kita Tengok kat Sini Apa Jadi Apabila Kekurangan So Normal Early Ini nitrogen Contoh Apabila Tak cukup Nitrogen Akhirnya Mula-mula Akan Nampak Bentuknya Pun Dah Nampak Tak Cantik Kemudian Semakin Pucat Semakin Kuning Dan Akhirnya Putih Terus Kerana Nitrogen Adalah Bahan Utama Untuk Membuat Daun Dan Dan juga Nitrogen Diperlukan Untuk Membuat Protein Klorofil Yang Ada Di Dalam Daun Sentiasa Datang Dalam Bentuk Kompleks Bukan Klorofil Itu Sorang-sorang Satu-satu Sentiasa Bergabung Dengan Protein Protein Ini Perlukan Nitrogen Kalau Mosfor Untuk Akar 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 Dia Macam Fosforus Ini Dia Secara Armnya Memang Di dalam Pertahanan Dikatakan Untuk Akar Tetapi Secara Biokimianya Dia Digunakan Oleh Setiap Sel Kerana Fosforus Itu Adalah Komponen Di dalam DNA Jika kita Remember DNA Itu Ada Nitrogenous Vases Adenine Timing Guanine Semua Itu Lepas Itu Ada Fosfit Backbone Satu Kemudian Tenaga Tenaga Di dalam Tumbuhan Dan juga Manusia ATP Adenosine Triphosphate Tiga kali Fosfit Jadi Tiada Yang Boleh hidup Tanpa ATP Jadi Menunjukkan Fosforus Ini dah Berantun Situ Jadi Kenapa Fokus Itu Lebih Dia letak Dekat Akar Kerana Akar Ini Pada Waktu Dia sedang Berkembang Dia Perlu Tenaga Yang Banyak Untuk Mungkin Untuk Menolak Tanah Tanah Itu Keras Kan Macam mana Akar Kan Dia Boleh Tolak Tanah Kemudian Boleh Memegang Tanah Jadi Antara Tanah Dan Juga Daun Tanah Ini Fizikalnya Perlu Lebih Lagi Daun Itu Duduk Di situ Saja Jadi Apa Yang Saya Cakap Tari Itu Secara Umum Saja Penggunaan Individual Unsur Dia Mesti Ada Gesserah Orang Ini Perlu Ini Perlu Juga Jadi Manusia Perlukan Fosforis Tidak Kalau Ada Satu Juta Bahan Untuk Manusia Tulang 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 Tanaman Ada Tulang Betul Tak Tak Tulang Macam Dia Beliri Macam Macam Dia Beliri Kalau Tak Ada Tulang Ada Dia Dia Ada Apa Tu Vascular Sistem Yang Mati Ketengah Tu Xylem Itu Xylem Itu Mati Dan Mengeras Jadi Di dalam Tanaman Seperti Ini Membentuk Lignified Wall Keras Kalau Di dalam Pohon Yang Berbatang Macam Pohon Jati Itu Itu Bak Apa Bak Kulit Kayu Keraskan Itu Jadi Konsepnya Sama Tapi Bahannya Berbeza Ok Mari kita Tengok Berikutnya Ini Biasa kita Tengok Kalau Dalam Pupuk Dalam Pupuk Kita Lihat Tiada Unsur Yang Datang Satu Satu Mesti Dalam Bentuk Kompang Contohnya Macam Fosforus Didatang Dalam Bentuk Fosfori Acid Nitrogen Dan Acid Calcium Nitrit Bagusnya Kalau dalam Bentuk Calcium Nitrit Ni Kalsim Dapat Nitrogen Dapat Jadi Ini Bergantung Kepada Formulasi Pupuk Tersebut Adakah Pupuk Yang Paling Hebat Di Dunia Ini Tak 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 Boleh Tak Boleh Sebab Keperluan Tanaman Itu Berbeda Dan Juga Ada Pupuk Yang Dia Respon Secara Berbeda Dengan Environment Disebabkan Bahan Innert Material Yang Digunakan Itu Dalam Pupuk Bukan 100% Pupuk Kan Diletakkan Bulking Agent Anticating Agent Semua Itu Jadi Bahan-bahan Ini Akan Mempengaruhi Bagaimana Performance Pupuk Itu Ketika D Fill Mungkin Sebab itu Boleh fahamlah Kenapa Ada Pupuk Mahal Ada Pupuk Murah Ada Pupuk Yang Slow Release Ada Pupuk Yang 6 Bulan Sekali So Kalau Tengok Semua Ini Formulasi Ini Ini Adalah Kira Trade Secret Untuk Semua Perusahaan Dulu Masa Saya Belajar Saya Buat Pupuk Seri Hidroponik Supervisor Bukan Tak Bagi Beli Dia Beli Tapi Buatlah sendiri Kalau Tak Belajar Ya Ini Adalah Hubungannya Jadi Konsep Kat Sini Lagi Satu Yang Selalu Kita Terlepas Pandang Bila Kita Beri Kupuk Kepada Tanaman Itu Makanan Itu Bukan Untuk Tumbuhan Saja Tetapi Untuk Ini Rizosfer Atmosfera Persekitaran Di Sekitar Akar Di Sekitar Akar Itu Ada Pekan Pekannya CT-CT Yang Penuh Dengan Bakteria Mikrobs Nematos Dan Macam-macam Jadi Bila Kita Beri Pupuk Itu Sebenarnya Sebelum Tanaman Itu Nampak Makan Kita Beri Makan Dulu Kepada Mikrobs Ini Semua Ya Kerana Apa Kerana Pupuk Yang Kita Beri Seperti Contohnya Kalsium Nitrate Sebenarnya Tanaman Tidak Boleh Ambil Secara Terus Dia Perlu Dipecahkan Dia Perlu Di Bio Available Kan Yang Boleh Bio Available Kan Ini Adalah Mikrobs Soil Mikrobs So Mikrobs Ini Akan Ambil Pupuk Ini Akan Asimilasikan Dia Di Dalam Tanah Dan Juga Ikat Di Dalam Tanah Kerana Unsur Di Dalam Pupuk Yang Tidak Di Ikat Dalam Tanah Akan Hilang Leaching Turun Bawah Pergi Kiri Pergi Kanan Kalau Nitrogen Lagi Sedih Sebab Dia Volatile Dia Boleh Lepas Ke Udara Kembali Jadi Masalah Pula Greenhouse Gas Nitros Oxide Bukan Jadi Dalam Formulasi Pupuk Yang Di Malaysia Kalau Saya Nasihatkan Orang Itu Pay Attention Kepada Jenis Soil Kalau Nak Buat Custom Customize Kupuk Kupuk Yang Dicampur Kadang-kadang Dengan CN Ratio Yang Tidak Betul Akan Membuatkan Tanaman Stres Sebenarnya Konsep CN Carbon Nitrogen Ratio Carbon Digunakan Oleh Mikrobes Sebagai Bahan Tenaga Contohnya Gula Jadi Tiada Carbon Tiada Aktiviti Mikrobes Nitrogen Digunakan Oleh Mikrobes Sebagai Bahan Untuk Membuat Flash Isinya Proteinnya Jadi Jika kita Hendak Banyakkan Mikrobes Itu Kena Ingat Proteinnya Pun Harus Cukup Nitrogennya Harus Cukup Tetapi Jika Nitrogennya Sudah Cukup Tinggikan Carbon Banyak Kerana Itu Ada Banyak Saya Tengok Di Desa Di Kampung Kadang Kadang Setiap Empat Bulan Sekali Itu Disiram Gula Air Air Gula Kerana Tanahnya Itu Nitrogen Sudah Tinggi Kurang Sekarang Carbon Jadi Disiramkan Air Gula Supaya Untuk Betulkan Kembali Rasio CN Itu Hidupkan Kembali Microps Di Dalam Tanah Tanah Yang Mati Itu Ubat Dia Molesus Molesus Dia Nanti Molesus Molesus Bolehkah Air Gula Biasa Pergi Di Toko Itu Beli Air Gula Boleh Boleh Mahal Tapi Berkesannya Sama Kalau Guna Air Gula Untuk Buat Kopi Itu Dengan Molesus Kalau Dituang Di Tanah Adakah Kesannya Sama 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 Kenapa Sama Panas Janganlah Tuan Eko Bebas Gula Manis Itu Dia Setelah Dibuang Satu Seratnya Dibuang Dibuang Unsur Unsur Haranya Magnisium Sudah Tidak Ada Dia Purely Sugar Pure Sugar Maksudnya Bersama-samanya Tidak ada Unsur Lain Ya Sebab Dia pun Sudah mengalami Bleaching Kan Sebab tu Dia putih Walaupun Brown sugar Jangan Takde Tetapi Molassus Molassus Di dalam Molassus Itu Ada Magnesium Ada Potassium Dan Juga Ada Secondary Metabolites Seperti Amino Acid Ada Hormon Daripada Tumbuhan Terdulu Di dalam Itu Jadi Nutrient Richness Di dalam Molassus Ini Lebih Tinggi Jadi Tak Sama Jadi Bagus Untuk Industri Tebu Kan Dia digunakan Alright Okay Mari kita tengok So Finally Adalah Growing Medium Manner Ini Maksudnya Jenis Tanah Medium Dan juga Keadaannya Kita tengok Ini untuk Kalau dah Biasa belajar Sains Tanah Ini biasalah So Ini saya cakap Pasal tanah Tadi tu Apa yang Menentukan Jenis tanah Tanah Lempung Tanah Lom Tanah Silt Adalah Peratusan Lempungnya Berapa Peratusan Siltnya Berapa Sand Pasir Pasirnya Berapa Indonesia Panggil Silt apa Tebu Tebu Debu Debu Kalau debu Panggil Debu Debu Ke je Rebu Ya Ya Clay Adalah Dari Segi Sais Lempung Adalah Paling Kecil Pasir Itu Paling Besar Ya Jadi Kombinasi Kombinasi Ini Menentukan Keadaan Tanah Itu Dan Kesesuaian Tanaman Ada Tanaman Sukakan Lempung Lebih Seperti Tadi Tadi Suka Lempungnya Lebih Tetapi Jika Hendak Tanam Sayur-sayuran Suka Lomnya Lebih Tanah Hitam Kan Tetapi Jika Hendak Tanaman Seperti Kelapa Diperlukan Pasir Set Yang Lebih Diperlukan Porositi Itu Tinggi Porositi Tinggi Ya So Ini Semua Ini Berasal Dari Batu Di Dalam Bumi Mengalami Proses Luluhawa Dipecah 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 Jadi Ini Tetapi Untuk Soilest Culture Menggunakan Apa-apa Media Yang Bukan Berasal Daripada Batuan Contohnya Seperti Rockwood Leca Koko Fiber Semua Ini Bukan Daripada Batu Ini Batu Juga Tapi Batu Yang Telah Dikacakan Tapi Bukan Mengalami Proses Luluhawa Jadi Dari Segi Nutrien Ini Semua Dipanggil Innate Material Tidak Memberi Nutrisi Kepada Tanaman Jadi Nutrisi Perlu Ditambah Lagi Tanah Seperti Biasa Ini Nutrisinya Ada Kan Jika Batuan Yang Itu Tinggi Iron Tinggi Fosfit Seperti Batuan Batu Kapur Kan Kalsum Tinggi Tumbuhan Sudah Gembira Hidup Dalam Itu Tetapi Jika Diberi Pokok Koya Mungkin Hampir Tiada Nutrin Dalam Itu Perlu Diberi Nutrin Kesesuaiannya Ikut Tanaman Tanaman Juga Untuk Ini Kemudian Satu Lagi Adalah Mananya Adalah Spacing 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 Ini Penting Untuk Tanaman Kerana Persaingan Bukan Persaingan Cahaya Tetapi Persaingan Akar Dan Persaingan Udara Pada Waktu pagi Jika kita Ambil CO2 Logger Alat Untuk Mengukur CO2 Dan Dibawa ke Kebun Kebun Sebenarnya Bacaan CO2 Itu Rendah Lagi Rendah Daripada Bacaan Kita Sekarang Ini Kerana Semua Pokok Buah-buahan Sedang Berebut CO2 Itu Antara Sebabnya Kenapa Perlu Dijarakkan Supaya Angin Boleh Datang Gantikan Dengan Udara Baru Segar Lebih CO2 Datang Kemudian Cahayalah Cahaya Ini Sebenarnya Kadang-kadang Walaupun Cerah Tetapi Ada satu Sebab Lagi Kualiti Kualiti Cahaya Sebab Jika Pokok Terima Farad Lebih Kerana Ada Redupan Di Sudut Tertentu Dia Tidak Jadi Merimun Dia Mula Menjadi Slender Kurus Ramping Ke Atas Itu Kerana Kualiti Cahaya Dan Cahaya Juga Menentukan Certain Jense Expression Sama Ada Pokok Itu Akan Berbunga Atau Tidak Macam Tadi Foto Foto Period Tadi Long Short Day Semua Itu Itu Semua Bergantung Kepada Signal Daripada Cahaya Dah Itu Sahaja Untuk Chrome Media Ini Jangan Alright Okay Satu jam Ke Lebih Santai 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 Okay Itu Jera Untuk Bahagian Ini Ada Soal Kalau Kalau Untuk CN Ratio Yang Paling Optimal Itu Berapa Dan Apakah Itu Berlaku Untuk Semua Tipe Ekosistem Atau Tipe Tanah Jika Di Forest Selalunya CN Ratio Itu Memang Sudah Optimum Default Setting Forest Itu Perlu Dirisaukan Kalau Lahan Di Pertanian Ini Kerana Gangguan Manusia Itu Banyak Jadi Kalau Misalnya Kasus Case Adalah Misalnya Di Sini Dalam Satu Area Itu Di Sini Petan Kemudian Disini Sudah Degraded Jadi Sebenarnya Yang Bisa Jadi Referens Adalah CN Ratio Yang Masih Ada Petan Kemudian Untuk Memperbaiki Yang Degraded Tiru Itu Emulate Itu Jadikan Itu Sebagai Model Untuk Untuk Di Sebagai Benchmark Kita Perlu Capat Ini Kerana Ini Adalah Hutan Yang Sehat Virgin Forest Hutan Itu Memang Tidak Perlu Diganggu Lagi CN Ratio Kerana Kitaran Karbon Itu Sudah Berlaku Tak Siapa Tahu Sejuta Tahun Nitrogen Masuk Nitrogen Keluar Karbon Masuk Karbon Keluar Dia Sudah Stabil Tetapi Untuk Yang Sudah Degraded Terganggu Ini Kadang Kadang Nitrogen Lebih Karbon Kurang Kadang Karbon Kurang Nitrogen Lebih Sebab Sudah Terganggu Jadi Untuk Memperbetulkan Itu Perlukan Benchmark Pergi Kepada Kawasan Yang Terhampir Yang Masih Sehat Gunakan Itu Sebagai Benchmark Oke Oke Kalau Ini Saya Penasaran Dengan Kalau Si 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 Kita Bisa Memodifikasi Dia Terus Kita Gimana Cara Kepurnya Kan Dia Juga Kalau Nangkep CO2 Atau Si Oksigen Atau Carbon Nah Misalnya Kita Kasih Ujuhara Misalnya Satu Bisa Naikin Robi Squad Ini Gak Betul Nanti Saya Masih Bingung Nanti Gimana Bukurnya 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 Benar-benar Naik Apabilitas Bukurnya Ada 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 Cara Dia Dia Dipanggil Sebagai Response Curve Response Curve Sebenarnya Saya nak Tunjuk Sekejap Lagi Tapi Saya boleh Tunjuk Dekat Dekat Sini Terbentuk Tidak 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 Jadi kalau ada pupuk magic yang mahu dicuba keberkesanannya Kita boleh gunakan alat lekor ini untuk menghasilkan response curve seperti ini Tumbuhan biasa C3 plant ini dia punya pattern Apabila CO2 yang diberi semakin meningkat Dia naik secara mendadak Di sekitar 600 dia mula mendatar Jadi kita tengok poin dia mula relax Poin ini yang mula relax ini adalah sekitar 500 Ini kerana adalah limitasi Rubisco Rubisco itu perlukan banyak CO2 di sekelilingnya Barulah dia jadi efisien Tetapi jika pupuk magic itu berjaya menyebabkan Rubisco itu lebih sensitif Maksudnya kurang CO2 tetapi dia masih boleh buat photosynthesis Dia akan jadi pattern lebih kepada C4 plant yang ini Kawasan relaxnya Yang ini Nampak tak? Ini kita panggil sebagai saturation point Dari sini sampai sini Yang ini saturation point untuk sini Dari sini dan seterusnya Saturation point untuk C4 plant Ataupun Rubisco yang super efisien Berlaku di kepekatan CO2 yang lebih rendah Maksudnya sekitar 200 Dia sudah mula Tepu photosynthesisnya Tetapi Rubisco yang normal Untuk seluruh planet bumi Perlukan CO2 yang lebih banyak Sebelum photosynthesis itu tepu Saturated Ini genetik Ini genetik Tetapi kalau pupuk itu dapat jadi macam ini Sesuatu yang di tengah Itu dah cukup magic lah Setakat ini memang tak ada Boleh, boleh, boleh buat Tapi dia tidak Dia tidak ada efek berterusan Maksudnya hari yang sama itu boleh Hari yang sama itu boleh Tapi bila pergi minggu depan Dah jadi balik macam asal C3 Dia turun Betul, batas genetik Batas genetik Ya Ya So, kalau nak buat pupuk magic itu Jadikan ini sebagai Rujuk kai Cuba gerakkan pattern ini Semakin ke kiri Rubisco baru satu masalah Rubisco baru satu masalah Ada banyak lagi masalah biokimia dalam itu Sebab C3 ini dia dipanggil sebagai Late evolution biochemistry C4 C4 Dia dah evolved Ini kira tanaman modern Zaman sekarang Yang memang panas Ya 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 Tak banyak lah Tak banyak lah So, kalau C4 Jagung Debu Sikit tak banyak C3 Semua Oke Kalau respirasi itu ditekan misalnya Tadi kan ada misalnya ZN Itu bisa juga menekan lewat situ ya Untuk menekan respirasi Jadi misalnya Supaya fotosintesisnya Rednya naik Ya Kita kurangi C2 Eh sorry O2 Ya Betul Itu bisa juga Nanti dilakukan lewat Fisiologi Untuk eksperimen Memang dibuat Namanya Photorespiration Suppressant Dia represskan Photorespiration itu Dengan memberikan Oksigen 2% Oksigen di dalam ini Sekitar kita sekarang 21% right Untuk eksperimen Yang low oxygen ni Dia bagi 2% sahaja Cukup-cukup Untuk digunakan oleh Metapondria Bukan digunakan oleh Chloroplast Oh Ya Hmm Ada Jadi apa Jadi Sebenarnya tak banyak Publication pasal Low oxygen ni Tapi anak ni boleh buat Alat ni Dia ada Air inlet Di belakang itu Boleh connect dengan tube Tube ni boleh sambung ke tank Tank ni Macam-macam udara Boleh kan Boleh jadikan tank Yang 2% sahaja Oksigen Ya Ya Jadi boleh tengok Response Talaman itu Bagian-bagian mana Saya ada Saya besar Okey So ke tak ada ni Kita take 10 minit Rehat sekejap Minum ke apa ke Nanti kita bersama balik Boleh eh Baik Saya ada je kat sini Boleh je Nak tanya apa How's the mission Kena padang Belum lagi Ini belum Ini dipanggil sebagai Leaf primordial Bibit daun Belum dipanggil daun lagi Macam Bayi di dalam perut Dipanggil fetus Right Dia tak panggil bayi lagi Ya Dipanggil fetus Macam itu Jadi Jangan kira Mula kira di bawah ini Kerana bentuknya Sudah ada Tapi Tapi dia masih kecil Jadi antara 3 ke 5 1 2 3 Yang ni kan Cuba tengok Dengan yang bawah tu Lebih kurang tak Kalau yang bawah tu lebih besar Jangan guna ni Gunanya yang ni Maksudnya Untuk pokok ni Nombor 4 Nombor 4 sampai 5 5 pun boleh juga Tapi 5 Cuba tengok 5 Warnanya sudah Lain Kemungkinan yang ini Mungkin sudah mengalami Aging sikit Maksud senesan Tapi kalau Kalau tengok ini Sebabkan pohonnya sehat Nombor 5 pun Masih boleh Tapi kalau nombor 6 Ini nombor 6 kan Sebenarnya sudah kuning sikit Sudah kuning sikit Dan daunnya sudah keras Menunjukkan aging Jangan guna Jadi cuma 1 daun Yang gilir Itu Sebenarnya benda ni Untuk statistik Kalau Untuk dapatkan data yang elok Minimum 3 So boleh ambil Daunnya 1 4 5 6 Boleh juga Ataupun ambil 1 Di dahan ini 1 ambil dahan sini 1 ambil dahan sini Tapi Formula nya masih sama Dan itu untuk Pemuturan semua variable Untuk Food Walaupun untuk ambil Untuk petik Untuk dihantar ke Analisis elemen Sama juga Sama saja Ataupun mahu Dibuat ini Untuk Dihantar analisis Gula Itu juga Kalau melon kan Satu ya Misalnya kita Pemukannya Satu batang Nanti Tijang ambil Satu Dua Tijang Dahannya Kira dahan Pada atas Tapi kadang-kadang Kalau kita butuh Buat uji Lab Misalnya Uptake Itu kan Kurang ya Kita ambil Tijang Sebab Kalau Survey measurement Menggunakan Alat licor ini Boleh dibuat cepat Kalau ambil Satu Dua Tiga Ini Tak sampai Lima Minit Sekejap saja Enggak Maksudnya Buat sampel Deskukit Kan kita butuh Banyak Berarti kita Walaupun Ambil Giga Di atas Sisa Ambil Semua tanaman Biasanya Destruktif Dicabut 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 Itu kemarin Sebenarnya Mereka butuh Banyak Mereka mencari Pakai Lupa lagi Dizi Blok Jadi butuh Dalam Yang banyak Memang 10 gram Kering Nah Saya kemarin Kenalin Yang Dibawah itu Bapak Hajian Itu Bisa Gak sampai 2 Gram Pak Jadi Bapak bisa Maksudnya Data Dapat Beneran Beneran Dapat Jadi Daunnya Bidikin Satu daun Ada cukup Untuk Didestruksi Dan Aslinya Langsung Bisa Bisa Dijing KS Spekro Masih Sudah cerita Sebab itu Teknik Berbeza Metod Lain Jadi Kalau perlu Lebih Ambil Lebih Untuk Rekor Satu Saja Satu Saja Ambil Dahan Lain Tapi Kalau Melun Satu Ambil Tiga Bukan Atas 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 Bawah Dia Hukum Asalnya Begini Gunakan Dahun Use Leaf That is Fully Expanded Bukan Mature Bukan Hijau Bukan Apa Ayatnya Di dalam Hukum itu Adalah Fully Expanded Kerana Fully Expanded Itu Maksudnya Daun Yang Telah Berhenti Membesar Kalau Kalau Dia Masih Macam Ini Kecil Macam Ini Kita Kata Oh Ini Sudah Besar Tapi Ini Masih Boleh Berkembang Lagi Sel Expansion Masih Belum Berhenti Kalau Yang Macam Ini Walaupun Daun Ini Lebih Kecil Daripada Daun Ini Tapi Ini Sudah Fully Expanded Lama Dahulu Mungkin 3 Minggu Yang Lepas Tapi Size Berbeza Dan Itu Si Dapat Fully Expanded Misalnya 3 Minggu Yang Lalu 3 Bulan Yang Lalu Itu Kalau Kalau Nak Buat Elemental Analysis Boleh Tak Kisah Tapi Untuk Photosynthesis Ini Kita Perlukan Daun Yang Masih Aktif Kita Tidak Mahu Daun Yang Sudah Senesing Sudah Menua Kerana Daun Sudah Menua Protein Sudah Compromised Protein Sudah Pecah Macam Orang tua Dah Dah Umur 80 Tahun Jangan Tanya Banyak Banyak Kalau Tanya 10 Dijawab Itu Mungkin 1 Setengah Je Betul Yang Lain Itu Cerita Cerita Orang Sebelum Jadi Apapun Jenis Tanamanya Tetap Di Daun Yang Fully Expanded Karena Misalnya Contohnya Di Tanaman Tanaman Itu Umumnya Panjang Puan Yang Besar Sampai Puluhan Tahun Itu Tetap Yang Diambil Di Fully Expanded Yang Itu Kalau Untuk Elemental Analisis Kalau Daun Aging Tidak Apa Untuk Yang Photosynthesis Perlu Yang Masih Aktif Yang Masih Adult Bukan Yang Sudah Kakek Repot Tak Nak Yang Itu Sebab Element Ada Yang Unsur Element Mobile Dengan Immobile Yang Boleh Bergerak MPK Semua Itu Boleh Bergerak Maksudnya Kalau Tak Cukup Yang Ini Yang Ini Boleh Pecah Hantar Ke Sini Ada Unsur Seperti Kalsium Immobile Tak Boleh Gerak Kalau Sini Tak Cukup Ini Tak Beri Sini Dia Tetap Di Situ Dan Itu Hasilnya Sama Kita Sama Mengukur Foto Sintesis Pada Daun Yang Fully Expanded Misalnya Pada Sindling Yang Umurnya Dua Tahun Dengan Yang Sudah Ditanam Umurnya 10 Tahun Sama 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 Saja Kaedah Pemilihan Daun Walaupun Umur Pohon Itu Sudah Berbeza Dan Hasilnya Akan Sama Nilainya Akan Berubah Kerana Yang Itu Sudah Umurnya Sudah Lanjut Jadi Perkakasan Fiziologinya Lebih Lengkap Berbanding Baby Jadi Sample Saja Yang Sama Tapi Hasilnya Berbeda Berbeda Ya Macam Diajak Belum Berlari Seorang Umurnya 20 Seorang Umurnya Dua Bulan Karena Gini Dua Tahun Karena Konteksnya Di Tanaman Tanaman Kemudangan Itu Umurnya Panjang Jadi Makanya Itu Untuk Pengambilan Sample Misalnya Dari Umur Berapa Yang Sampai Berapa Sampai Berapa Yang Kemudian Bisa Sampai Pokok Hutan Tidak Pohonnya Hutan Pohonnya Hutan Tidak Kisah Pilih Saja Dah Satu Dahan Seeloknya Konsisten Kalau Mula Pilih Dahan Yang Menghadap Matahari Terbit Pilih Dahan Matahari Terbit Kemudian Dahan Ini Boleh Mula Gunakan Ini Ambil Yang Top Tiga Ke Lima Ambil Daun Jadi Tak Kisahlah Kalau Pokok Itu Sudah Seratus Tahun Tapi Jangan Pohon Yang Sebelah Ambil Bahagian Yang Menghadap Matahari Terbenam Jadi Lain Jadi Lain Jadi Kata Ini Pohon 20 Meter Pohon Hutan Kalau Ini Yang Hadap Sunrise Semua Menghadap Sunrise Ini Cerita Lain Kalau Tengok Pokok Ini Sebab Di Toko Kedai Itu Ada Satu Ini Menghadap Kereta Mobil Ada Satu Menghadap Sungai Gemira Yang Mana Menghadap Sungai Cahaya Mempengaruhi Morfologi Daun Cahaya Berarti Kalau Misalnya Ini Untuk Reset Reset Disank Diskusi Kalau Misalnya Mau Mengambil Beberapa Sample Perwakilan Dari Yang Representasi Masing-masing Umur Tanaman Misalnya Ada Berarti Ditanamnya Harus Misalnya Gini Ada Kalau Yang Mau Dilukis Ada Maka Kalau Sidling Biasanya Di Nursery Kalau Sidling Kemudian Setelah Siap Ditanam Ditanam Di lokasi Misalnya Untuk Lain Habilitation Seperti Itu Ini Berarti Sudah Mulai Diatur Di Nursery Itu Untuk Misalnya Daun Bagian Ini Yang Kala Cahaya Supaya Nanti Yang Sudah Ditanam Di Habilitation Area Itu Juga Menghadap Yang Sama Apabila Sudah Daripada Nursery Dipindahkan Di Kawasan Lapang Biarkan Biarkan Tiga Bulan Pokok Yang Baru Di Tempat Baru Itu Baru Boleh Ambil Sebenarnya Nursery Hari Itu Tak Kira Dah Jadi Lupakan Cerita Lalu Ini Di Lokasi Baru Kerana Ini Bukan Masalah Cahaya Masalah RH Juga RH Sudah Lain Lepas Itu Rasio Cahaya Tadi Farad Tadi Mungkin Salon Farad Tinggi Sebab Pohonnya Banyak Lepasnya Reduk Tapi Di Kawasan Terbuka Ini Farad Lebih Rendah Jadi Bila Pindahkan Itu Maksudnya Masa Nesri Jangan Risau Pasal Utara Barat Timur Selatan Sudah Dipindahkan Selepas Tiga Bulan Kalau Pohon Berkayu Kita Bagi Tiga Bulan Selalunya Tiga Bulan Dia Akan Keluarkan Satu Dahan Yang Baru Kalau Waktunya Jadi Kalau Melon Ini Terbaiknya Itu Waktu Pengamatannya Di Umur Keberapa Di Pasal Hari Keberapa Selalu Pasal Lima Minit Lima Minit Penjaga Masa Memperi Peringatan Okey Ini Macam Ini FVFM Ini Macam mana Ya Kita Lukis Cepat Ada Maka Sini Boleh Lukis Kan Kalau Kita Ada Ini Kita Ada Plansel Dalam Ada Kloroplas Kan Kita Besarkan Kita Besarkan Kloroplas Itu Di Dalam Kloroplas Itu Ada Banyak Lempeng 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 Itu Yang Lempeng Warna Hijau Itu Yang Selalu Nampak Dalam Buku Buku Teks Sini Panggil Buku Teks Ke Buku Rujuk Kan Ini Satu Pancake Dorayaki Ni Kita Besarkan Lagi Besarkan Lagi Ini Satu Ini Dia Panggil Sebagai Thilicoid Membrane Or Disk Disk Membrane Dekat Sinilah Magic Itu Berlaku So Membrane Ini Di permukaannya Kalau Kita Boleh Cross Section Kan Lagi Di permukaannya Ada Pigment So Pigment Di sini Bila Cahaya Datang Kena Pada Pigment Ini Pigment Chlorophyll Ini Ada Sesuatu Yang Berlaku Padanya Dia Akan Serap Cahaya Ini Elektron Di Dalam Chlorophyll Ini Akan Excited Kalau Belajar Kimia Excitasi Dia akan Excited Excitation Ini Elektron Ini Sekarang Ada Lebih kurang Tiga Destiny Ataupun Takdir Yang akan Berlaku Padanya Sama Ada Dia Pergi Untuk Buat Photosynthesis Kita Panggil Sebagai Photokemistry Sebab Itulah Kita Dapat Kita Punya Sugar And So On Ataupun Dia Bebas Sebagai Haba Ataupun Dia Bebas Dia Glow Dia Bercahaya Saja Inilah Fluorescence Fluorescence Ya Kebolehan Keseluruhan Sesuatu Daun Untuk Menangkap Cahaya Ini Sebanyak Banyaknya Tapi Belum Lagi Proceed Untuk Photokemistry Ataupun Untuk Untuk Benda-benda Lain Itu Kita Panggil Sebagai FVFM Ataupun Maximum Quantum U Ya Tadi Masa Belajar Kan Ada Beritahu Cahaya Itu Perlu Dilihat Seperti Butiran Yang Jatuh Zarah Cahaya Jika Ini Adalah Daun Ini Adalah Daun Kemudian Cahaya Yang Datang Katakan Ada 10,000 Butir Biji Datang Bukan Semua 10,000 Ini Pokok Ini Boleh Tangkap Ada Yang Terlepas Transmitted Ke Bawah Ada Yang Terpantul Sebab Daun Ada Rambut Rambut Yang Masuk Tembus Kedalam Sampai Kesini Kemudian Berjaya Ditangkap Itulah Benda Ini FVFM Jadi Jika datang 10,000 Berjaya Tangkap 8,000 Berapa Effisienci Sini Sini Adalah 0.8 Ataupun 80 Ratus Tapi ingat Ini Baru Tangkap Saja Belum Guna Lagi Belum Guna Lagi Belum Lagi Belum Lagi Belum Lagi Buat Ini Belum Lagi Buat Ini Jadi Daripada 8,000 Photons Yang Sudah Ditangkap Captured Ini Berapa Berapa Yang Digunakan Untuk Buat Photokemistry Daripada 8,000 Ini Bukan Semua Yang Akan Terus Untuk Buat Photokemistry Hanya Sedikit Sahaja Yang Maju Kedepan Untuk Buat Photosynthesis Mungkin Daripada 8,000 Itu Mungkin 3,000 Sahaja Photokemistry 5,000 Lagi Terbebas Sebagai Fluorescence Lagi Sekali Yang Inilah Dipanggil Sebagai 5 PS 2 Kecekapan Photosystem Tool Eh Dia Sudah Tangkap Dan Sekarang Dia Guna Yang Yang Digunakan Untuk Takdir Ini Takdir Bukan Takdir Bebas Sabah Bukan Takdir Glowing Bercahaya Kembali Bukan Berarti 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 Intensitas Yang Tertangkap ya, tertangkap dan utilize, digunakan ya, ini baru tangkap kebolehan tangkap ini kebolehan apa yang ditangkap dan digunakan jadi kalau beri pupuk yang folia, kalau ada folia magic pula semprot magic untuk meningkatkan file PS2 sebab file PS2 selalunya sekitar 0.2, 0.3 kalau boleh dipertingkatkan ke 0.7 memang kaya lah satu dunia akan beli satu dunia akan beli so konsep konsep modalnya begitu je lah cuman nanti kualitinya entah itu merah biru tu di sini kualitinya sudah sudah tidak kisah lagi sebab tenaga kerana ya, kerana jika kualitinya tidak betul cahaya kualiti tidak betul excitation tidak akan berlaku elektron excitation langsung tidak akan berlaku kalau kualiti cahaya yang datang itu wrong nanometer 680 680 nanometer hanya nanometer 680 sahaja yang mampu mengeksitasikan elektron itu sahaja iaitu deep merah lah merah pekat gelap sikit tu tu merah macam merah tu tu sorry beg siapa tak siapa contoh contoh ya jadi apa apa jadi dengan dengan lebihan-lebihan sisa-sisa ini bebas sebagai haba bebas sebagai fluorescent jadi yang glowing ini anak ini boleh tangkap ini pun boleh juga jadi kita boleh tahu kecekapan daun untuk menangkap dan menggunakan tenaga cahaya kerana daun yang nutrisinya kurang baik tidak mampu meningkatkan 5 PS2 termasuk fluorescentnya juga dia hanya itulah fluorescent ini lagi banyak sebenarnya lagi tak bagus kerana dia buang diberi dibuang dia macam anak elemab lah bagi makan muntah bagi makan muntah macam makan lah muntah lagi dia tidak gunakan zat itu untuk membesar betul? betul? betul oke oke biar gak makin musik pak kita makan siap dulu nanti boleh tanya lagi nanti kan di just like kan e-probe lagi kapan yang pangkat jangan 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 saya nama tak ada anak pangkat ke IP yaudah sudah disuruh boleh makan tapi gak mau pak nanti susah jalan-jalan kalau dari Malaysia kalau boleh keluar kalau dari profesor sukar-sukar nanti kita nanti kita lanjutin koros yang satu foto secara terima kasih